Hai semuanya ketemu lagi sama aku Tristika jadi hari ini aku bakal nge-review produk yang kemarin aku beli di Indomaret yaitu dari Garnier sakura white yang hyaluron atau 30 kali boster serum jadi ini tergolong produk terbaru dari Garnier gitu Nah buat kalian penasaran sebagus apa sih produk ini terus ini kan juga katanya bikin glowing ya kalian laju banget tonton video sama abis dan jangan lupa body like dulu Nah jadi awalnya aku mau beli produk terbaru dari Garnier itu yang kemasan kaca cuman kalau menurut aku kalau yang kemasan kaca itu kan harganya kayak sekitar 100 ribuan gitu ya terus juga belum tentu aku pakai akhirnya aku kayak nyari-nyari gitu yang kemasan saset apalagi yang kemarin yang light complete itu kan aku belinya kemasan saset juga jadi untuk Garnier sakura white ini aku juga beli yang kemasan saset dan aku belinya itu di tempat yang sama yaitu di Indomaret kalau misalnya kalian nyari yang kemasan saset itu aku saranin di Indomaret karena kemarin itu aku nyari-nyarikan di Sopi tapi ternyata kayak belum nemu kalau misalnya kalian nemu kalian bisa komen di bawah ya siapa tahu ada yang mau beli gitu di Sopi terus untuk Garnier sakura white hyaluron 30 kali boster serum ini tuh untuk klaimnya kulit glowing merona dalam 7 hari jadi kayak kalau misalnya kalian seminggu pakai ini kulit kalian tuh bakalan kayak lebih cerah gitu terus ini juga cocok untuk kulit sensitif karena kebetulan kulit aku tuh tergolong kulit yang agak sensitif gitu ya biasa kadang kan kayak kemeran gitu terus disini untuk manfaat dari Garnier sakura white hyaluron 30 kali boster serum ini tuh untuk membuat kulit terasa halus lembab dan tampak cerah jadi setelah kalian satu minggu pakai ini kulit kalian tuh bakalan cerah glowing seperti kulit wajah Korea dan untuk kandungannya atau bahan-bahannya jadi ini tuh ada Glycerin terus juga ada Glycol terus ini ada nice and my jadi kayak bagus untuk mencerahkan gitu terus ini ada parfumnya jadi kalau misalnya kalian agak alergis sama parfumnya aku enggak terlalu rekomendasiin gitu ya tapi aku rasa di kulit aku yang sensitif ada kandungan parfum itu juga enggak terlalu kayak ngaruh gitu ya atau mungkin kulit aku tetap fan-fan aja gitu walaupun ada kandungan parfum mungkin kalau kulit aku tuh yang enggak terlalu cocok itu kalau ada kandungan alkoholnya tuh biasanya kayak kurang cocok kalau untuk kandungan kandungan parfum masih cocok-cocok aja nah terus untuk isinya ini tuh isinya 7,5 mili sama PN kemasan saset Garnier light complete dan kamisun aku bakalan betelin juga sama yang light complete jadi kalian setelah aja terus ini kayak simpel banget gitu ya bisa dibawa kemana-mana mini juga terus ini aku bakalan taruh di tangan terlebih dahulu biasanya produknya itu emang kayak sulit banget gitu luarnya jadi kalian harus kayak tarik ke atas gitu sarah jadi ini warnanya bening gitu guys nih terus kita ratain di tangan aku untuk aromanya sih kalau menurut aku ini lebih wangi daripada Garnier sakura wet varian lain gitu ya kayak vessel foam terus day cream pink clay mesh yang kemarin aku review ini tuh kayak lebih wangi gitu loh enak banget serius dan ini dia setelah ditaruh di tangan hasilnya benar-benar lembah banget nih dan kita bakalan bandingin tada terus aku bakalan taruh di pipi sebelah kanan aku terlebih dulu aku melihat hasilnya tuh seperti apa jadi ini tuh krimnya tuh kayak warnanya lebih ke bening gitu ya jadi nggak terlalu kelihatan waktu diaplikasiin ke wajah dan aku bakalan langsung ratain pakai jadi hmm serius aromanya ini enak banget nah jadi seperti ini dia hasil setelah Garnier sakura wet hyaluronnya tuh ngeresap ke kulit jadi aku bener-bener ngerasa kulit aku tuh kayak tambah lembab apalagi kalau misalnya dipegang gini ya nih kalian bisa lihat ini tuh lembab banget guys terus kayak lebih glowing gitu kan lebih cerah juga kalian bisa lihat perbandingannya nih terus yang paling aku suka ini tuh ngeresapnya cepet banget jadi kalian nggak perlu menunggu lama dan yang paling aku suka juga di kulit aku yang sensitif itu nggak ada reaksi perih sama sekali jadi cocok-cocok aja apalagi ini tuh juga udah diklaim emang cocok untuk kulit yang sensitif oke dan aku bakalan pakai untuk pipi sebelah kiri aku nah guys jadi seperti ini dia hasil dari 30 kali boster serumnya Garnier sakura white aku bener-bener suka banget kalian bisa lihat wajahku kayak lebih cerah lebih glowing juga terus ini super duper lembab nih kalian bisa lihat jadi kayak kelihatan sehat gitu di wajah nah jadi kamu menurut aku dengan hasil seperti ini padahal ini baru pertama kali pemakaian tapi kayak udah kelihatan banget hasilnya bikin cerah bikin glowing juga di wajah aku sih bener-bener rekomendasi ini ya produk ini ke kalian terus juga ini tuh harganya terjangkau kalau misalnya kalian beli yang kemasan saset apalagi kalau misalnya kalian mau nyobain terlebih dahulu nanti kalau misalnya produk ini tuh bener-bener cocok buat kalian kalian bisa beli yang kemasan kaca saya kalau kemasan kaca biasanya kan kayak lebih awet gitu ya daripada yang kemasan saset tapi aku saran sih kalian cobain terlebih dahulu ya nanti kalau misalnya emang bagus terus cocok di kulit kalian nggak bikin kayak kemerahan atau mungkin jerawatan beruntusan gitu kalian bisa terusin pakai produk ini same case jadi itu aja sih untuk review Garnier sakura white yang boster serumnya kami selalu aku bakalan battle sama yang varian light concrete so kalian stay tune aja so semoga video ini bermanfaat buat kalian terutama buat kalian yang pengen nyobain produk terbaru dari Garnier yang emang lagi booming ini dan aku harap kalian suka jangan lupa apa di subscribe like and comment bye see you guys in my next video